Lambang naga panji naga sakti jilid 6. Badannya lantas meloncat naik ke atas punggung kuda dan melarikan kudanya menuju ke arah timur laut. Ia pergi dengan cepat, pulang pun dengan cepat, hanya di dalam sekejap pemuda tersebut telah berlari kembali. Paman Jiye Syok serunya sembari menjurah tempat itu adalah sebuah kuil bobrok yang tidak digunakan lagi, secara garis besarnya siaupit sudah melakukan pemeriksaan dan menurut perasaanku masih bisa digunakan untuk menghindarkan diri dari tiupan angin serta sampokan salju, cuma saja jalan kecil menuju ke sana terlalu sempit, mungkin kereta-kereta kita sulit untuk mendekati kuil tersebut. Di dalam kuil tersebut apa ada orang yang menjaga tanya Nyowo Sujan mendadak berebut tanya. Aku telah mengelilingi kuil tersebut satu kali, tetapi sama sekali tidak menemukan penjaganya, bahkan tempat-tempat luang di sekitar pojokan tembok serta pintu kuil sudah penuh ditumbuhi alang-alang, kelihatannya kuil tersebut tidak pernah dihuni atau dikunjungi orang lain. Pada musim dingin seperti ini, asalkan tanah di sekitar sana rada keras sedikit saja, kereta-kereta berkuda kita kemungkinan sekali masih bisa lewat melalui permukaan salju ujar foa cheng dan perlahan. Terima kasih atas petunjuk paman jieh siok, biarlah siau tip pergi mencobanya terlebih dahulu. Ia mendongakan kepalanya memandang ke arah seng lelaki yang bertindak sebagai kusir, katanya. Mari kita gunakan kereta ini sebagai percobaan terlebih dulu. Lelaki itu menyahut, pecut lantas diayunkan menghela kudanya mengikuti petunjuk kligiyok liong menuju ke arah kuil bobrok. Perkataan dari foa cheng dan sedikit pun tidak salah, di musim dingin yang sangat dingin ditambah pula membekunya salju di sekeliling sawah, tanah di sekitar sana amat keras dan kuat, kereta-kereta itu dengan sangat mudahnya berhasil mendekati ke samping kuil tersebut. Empat buah kereta lainnya berturut-turut bergerak menuju ke arah kuil dan berkumpul menjadi satu. Pertama-tama foa cheng dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas keadaan di sekeliling kuil setelah itu baru berjalan ke sisi kereta yang ditunggangi liao tai jien. Tai jien sapanya halus kita sudah melewatkan rumah-rumah penginapan, terpaksa malam ini harus beristirahat dulu di dalam kuil ini. Di rumah seribu hari baik, keluar rumah sesaat kesusahan, harap tai jien suka memaafkan. Liao tai jien yang mendengar sapaan tersebut lantas menyingkap horden memandang sekejap ke arah kuil tersebut, lama sekali ia berdiam diri. Foa ya, apakah kita tak bisa melanjutkan perjalanan malam ini juga tanyanya kemudian. Manusia mungkin bisa bertahan, tetapi kuda-kuda kita harus diberi makan, paling sedikit kita harus beristirahat dua kentongan baru dapat melanjutkan perjalanan kembali. Kalau memang begitu, aku pikir menunggu di dalam kereta pun sama saja, kata liao tai jien mengangguk. Selama di dalam perjalanan hawa dingin menusuk tulang, di dalam kuil kita dapat membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Liao tai jien tampak termenung. Chai Hai ada membawa beberapa setel pakaian luar yang terbuat dari kulit dan dapat digunakan untuk melawan rasa dingin, katanya kemudian asalkan Hu Chong Piao Tau suka mengirim dua orang untuk menjaga kereta-kereta ini sehingga tidak sampai diserang orang rasanya sudah cukup. Hu Jien serta Nona juga tetap tinggal di dalam kereta tanya Foa Cheng Yan. Di dalam kereta Hu Jien terdapat pula beberapa setel pakaian luar kulit binatang yang bisa digunakan untuk menahan hawa dingin, sekalipun berada di dalam kereta rasanya merekap pun tidak bakal menderita karena kedinginan. Mendadak ia memperendah suaranya dengan nada setengah berbisik sambungnya, ada satu persoalan yang sampai kini belum berhasil aku pahami, harap Foa Hu Chong Piao Tau suka memberi petunjuk. Urusan apa? Tubuh Xiaoli selamanya amat lemah, aku pernah beberapa kali periksakan denyut jantungnya, setiap kali aku menemukan bila denyutan jantungnya amat lemah. Tak berkekuatan, tetapi entah mengapa denyutan jantungnya pada ini hari bisa begitu bertenaga, bahkan secara mendadak lebih kuat beberapa kali lipat, hal ini benar-benar membuat aku merasa kebingungan. Tai Jian pernah tanyakan persoalan ini dengan Hu Jian tanya Foa Cheng Lan perlahan. Pernah, menurut jawaban Hu Jian, selama ini Xiaoli selalu bersembunyi di dalam kamar dan belum pernah meninggalkan tempat itu barang sekalipun, bahkan beberapa bulan mendekat ini pun belum pernah menunjukkan gejala-gejala yang mengherankan. A'a'ah Foa Cheng Lan menjerit perlahan lalu kerutkan keningnya kalau begitu Tai Jian sedang menuduh aku orang Xi Foa lagi menghibul? Soal ini sih bukan Liao Tai Jian menjeleng. Bahkan setelah aku selidiki dengan cermat selama beberapa hari ini, aku merasa bahwa setiap perkataan dari Kau Foa Hu Chong Piao tahu memang ada dasar serta buktinya. Liao Tai Jian dapat berbicara demikian hal ini membuat Cai He merasa berlegah hati. Hu Jian tidak bakal menipu diriku, perkataan Foa Ya ucapkan tentu ada alasan-alasannya, aku rasa di dalam persoalan ini sudah jelas masih ada pengaruh-pengaruh lainnya. Apakah Tai Jian berhasil menemukan sesuatu titik terang? Kiranya setelah beberapa kali dia orang mengadakan pembicaraan dengan Liao Tai Jian disamping secara diam-diam melakukan pemegamatan secara cermat, selama ini tak berhasil dia temukan tindak tanduk yang aneh dari nona Liao. Hal ini membuat si orang tua tersebut merasa kebingungan setengah mati dan merasa bila di dalam persoalan ini tentu masih terkandung sesuatu sebab-sebab yang sangat misterius. Semakin misterius sifatnya semakin menarik perhatian ingin tahu dalam hatinya, tetapi selama ini agaknya Liao Tai Jian suami istri tidak suka terlalu banyak membicarakan soal putrinya, maka dari itu terpaksa Foa Cheng Yan pun harus menekan perasaan heran dan ingin tahu di dalam hatinya. Kini secara mendadak dengan sendirinya Liao Tai Jian mengungkap persoalan ini, kontan saja Foa Cheng Yan merasakan semangatnya berkobar kembali. Hei, setelah aku pikirkan beberapa waktu lamanya belum berhasil juga mengetahui alasan-alasannya, maka aku ada maksud hendak minta beberapa petunjuk dari Kau Foa Hu Chong Piao Tao, terdengar Liao Tai Jian membuka pembicaraannya sambil mengurut hidungnya dengan jari tengah serta jari telunjuk tangan kanannya. Saat itulah dari dalam ruangan di dalam kuil tampaklah api unggun telah sulut, api berkobar-kobar memberikan kehangatan di sekitar sana. Tai Jian seru Foa Cheng Yan kita orang-orang dari kalangan dunia Kang Ou tidak begitu mengerti tentang soal adat istiadat serta kesopanan, bila mana ada perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang menyalahi dirimu, harap kau orang suka menerimanya dengan hati sabar. Tangannya lantas menyambut mencengkeram tangan Liao Tai Jian dan diajaknya berlalu dari kereta tersebut. Ayo jalan. Kita masuk ke dalam kuil minum dua cawan arak dulu kemudian baru mengadakan penyelidikan dengan teliti terhadap persoalan putrimu. Begitu tangannya mencengkeram pergelangan Liao Tai Jian, seng bekas pembesar negeri ini kontan saja merasakan tulang-tulangnya amat sakit seperti hendak pecah. Tetapi ia sebagai seorang bekas pembesar tingkat dua yang terlatih akan daya tahan serta kesabarannya, walaupun merasa sakit dengan gertakan giginya kencang-kencang ia mengangguk dan mengikuti Foa Cheng Yan berjalan menuju ke arah kamar sebelah selatan di dalam ruangan kuil tersebut. Sejak semula dua orang anak buah perusahaan itu telah memaku jendela di sana sehingga angin dingin tidak sampai bertiup masuk ke dalam. Di tengah berkobarnya api unggun terasa hawa hangat yang amat nyaman menyebar di sekeliling tempat itu. Setelah Foa Cheng Yan serta Liao Tai Jian berjalan masuk ke dalam kamar tersebut, segera terlihatlah seorang lelaki membawakan sebatang kayu sebagai alat tempat duduk. Setelah meletakkan kayu itu di atas tanah, orang itu menjurah kemudian mengundurkan diri dari sana. Liao Tai Jian tegur Foa Cheng Yan setelah mendaham perlahan di tempat sesunyi dan sekotor ini tak ada kursi yang bisa dicari, maaf terpaksa harus menyuruh Tai Jian duduk di atas kayu. Sembari berkata ia melepaskan cengkeramannya di atas tangan kiri Liao Tai Jian. Perlahan-lahan Liao Tai Jian duduk di atas betang kayu tersebut. Foa Hu Chong Piao Tau adalah orang buling, menurut penglihatanmu, soal-soal apa yang patut dicurigai mengenai putriku itu tanyanya. Terus terang saja aku beritahukan kepada Liao Tai Jian, kata Foa Cheng Yan setelah termenung sejenak sejak Nona Liao berhasil memukul mundur lem Tia Sem Sah, terhadap diri Nona Liao Cai He sudah menaruh perasaan curiga. Apa yang kau curigai mengenai putriku itu? Aku curigai kalau dia adalah seorang jago lihai yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, cuma saja ketika itu di dalam anggapan Chai He, Liao Tai Jian suami istri tentunya sudah mengetahui akan persoalan ini. Setelah periksakan denyutan jantung dari siauli tadi, aku mulai merasa heran, Walaupun aku bukan seorang tabib yang pandai di dalam hal pengobatan tetapi sedikit banyak aku mengerti, jika dibicarakan dari kesehatan badannya pada hari-hari biasa, sekalipun ia berada dalam keadaan sehat pun aku rasa denyutan jantungnya tidak bakal sekuat itu. Apakah Tai Jian sudah tanyakan soal ini kepada Hu Jian? Tanya soal apa? Sewaktu si Kong Cu tukang foya-foya ke Gio Lang memasuki kamar putrimu, bukankah Hu Jian pun berada di dalam kamar? Tidak salah lagi tentang soal ini Chai He sudah tanya dirinya. Kalau begitu bagus sekali jikalau Tai Jian bisa menceritakan seluruh kejadian itu dengan lebih teliti lagi, kemungkinan sekali hal ini banyak memberi bantuan untuk menjelaskan persoalan yang menyangkut putrimu. Perlahan-lahan Liao Tai Jian mendehem ringan. Menurut perkataan istriku, pada mulanya pemuda Shiki itu menerjang masuk ke dalam kamar yang didiami Xiaoli dengan gerakan yang kasar serta ganas, tetapi sesaat berada di dalam kamar itulah agaknya pemuda tersebut telah memperoleh suatu daya pengaruh yang sangat misterius sekali, paras mukanya mendadak berubah, air muka yang semula dingin dan kaku secara mendadak berubah menjadi lunak, setelah itu ia bantu memeriksakan urat nadi Xiaoli, pemuda tersebut lantas hadiahkan sebutir pil kepadanya kemudian berlalu. Walaupun di luaran Foa Cheng Yan masih dapat mempertahankan ketenangannya tetapi di dalam hati ia merasa jantungnya berdebar sangat keras, setelah termenung lama sekali ia baru berkata, Tai Jian, mengesampingkan hubungan antara kalian ayah beranak, jikalau kau berdiri di tengah-tengah tanpa memberatkan yang lain, bagaimanakah menurut pendapat Tai Jian mengenai persoalan ini? Aku percaya istriku tidak akan menipu diriku Liao Tai Jian menggeleng tetapi aku sendiri pun tak terpikirkan kekuatan misterius dari manakah yang telah muncul pada waktu itu. Terhadap persoalan ini aku sudah berpikir sagat lama sekali, tetapi selama ini tak terpikirkan olahku sebab-sebab yang rasanya sesuai. Daya pengaruh yang misterius tersebut jelas bukan suatu gambaran dari lamunan seseorang, kata Foa Cheng Yan dengan serius bila mana ditinjau dari kejadian. Ini maka aku percaya bila daya pengaruh tersebut jika bukannya muncul dari tubuh putri kesayanganmu, tentu timbul dari suatu benda yang ada di sana. Denyutan jantung Xiaoli secara mendadak dapat berubah menjadi kuat, hal ini sudah merupakan suatu kejadian yang ada di luar dugaanku, peduli kekuatan tersebut dikarenakan daya bekerja dari pil pemberian si Hoa Hoa Kongcu ke Giyoklang kepadanya atau bukan, yang jelas pada saat ini aku tak dapat mempertahankan pendapatku bahwa Xiaoli sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, cuma saja kita harus saling terbuka, saling membantu dan saling percaya baru bisa membuat jelas persoalan ini, bila mana Tai Jin merasa ada perkataan yang hendak diucapkan silahkanlah untuk menjelaskan sambung si telapak besi bergelang emas dengan cepat. Bila mana ditinjau dari dua buah perubahan yang terjadi saat ini, Xiaoli memang patut dikatakan sangat misterius dan mungkin memiliki suatu daya pengaruh yang aneh sedangkan mengenai dari manakah munculnya daya pengaruh tersebut terpaksa Xiai Hei harus menanti pemikiran dari Foa Hu Chong Piao Tau, karena bagaimanapun pengetahuan Xiai Hei tentang persoalan dunia Kangou memang terbatas sekali. Mendengar perkataan tersebut, Foa Cheng yang tertawa riku. Aku orang Shifo A sudah berkelana di dalam dunia Kangou selama puluhan tahun lamanya, jika dibicarakan berita-berita aneh yang aku dengar serta persoalan aneh yang pernah kutemui, aku orang Shifo A memang sudah menjumpai tidak sedikit jumlahnya. Tetapi peristiwa yang aku temui pada kali ini benar-benar sangat luar biasa. Setelah mendengar penjelasan dari Taijian barusan ini, aku orang Shifo A mulai merasa bila nona liao belum tentu betul-betul memiliki kepandayan ilmu silat, sekalipun secara diam-diam mungkin ada orang yang menurunkan pelajaran ilmu silat kepadanya, tetapi belum tentu di dalam soal kepandayan ilmu silat ia berhasil menangkan diri si Kongcu Tukang Foya-Foya Kegioklang. Mengapa Kegioklang disebut orang sebagai si Hoa Hoa Kongcu atau si Kongcu Tukang Foya-Foya Tanya Liao Taijian Keheranan? Dia adalah seorang iblis perempuan yang sangat dikenal di dunia Kangou, bukan saja wajahnya tampan dan badam pun menarik bahkan kepandayan silatnya pun sangat luar biasa, peduli perempuan cabul yang ada di dalam dunia Kangou ataukah perempuan-perempuan dari kalangan atas, asalkan dia sudah tertarik, tanggung saja perempuan-perempuan itu dengan relah hati akan menyerahkan keperawanannya kepada dia. Mendadak teringat olehnya bila nona Liao termasuk perempuan dari kalangan atas, terburu-buru ia menutup mulutnya kembali. Kau teruskan Liao Taijian mendehem perlahan. Caihek pun termasuk orang dunia Kangou, berbicara kasar dan sembrono sudah terbiasa, harap Taijian jangan memasukkan persoalan ini di hati Foa Cheng yang tertawa. Nama julukan Hoa Hoa Kongcu apakah didapatkan ke Giyoklang karena persoalan ini? Padahal ke Giyoklang ini pun termasuk jagoan yang berbakat alam, kendati ia begitu gemar men perempuan, tetapi kepandayan silatnya amat luar biasa, jika tinjau dari perbuatannya, makan minum, main perempuan berjudi serta tingkah laku lainnya yang tak senonoh sekalipun berhasil memiliki kepandayan yang dasyat seharusnya tak berbakal bertahan lama. Tetapi nama besarnya di dalam dunia Kangou bukannya merosot turun ke bawah, sebaliknya semakin nyaring dan semakin cemerlang. Sungguh sayang sekali di dalam soal ilmu silat, aku sama sekali tidak mengerti. Ak-a-a-ah belum sempat si telapak besi bergelang emas lanjutkan kata-katanya, mendadak tampaknya O Sujan dengan langkah tergesa-gesa sudah berjalan masuk. Liao Taijian lantas putar badan menoleh ke arahnya, tetapi sewaktu melihat sikapnya O Sujan yang terburu-buru, ditambah pula paras mukanya berubah sangat serius, sekali pandang ia mengerti sesuatu peristiwa kembali terjadi. Sujan, ada urusan tanya Foa Cheng Yan sambil meloncat bangun. Jaya, ada orang yang berjalan mendekati kubil ini katanya O Sujan mengangguk. Siapa? Hamba belum melihat jelas tetapi Li Piao Tau serta I Piao Tau telah berjaga di sekeliling kereta. Kenapa? Kembali ada urusan teriak Li Piao Taijian sambil meloncat bangun. Maksud dari perkataannya mirip pepatah yang mengatakan berbicara tentang harimau air muka lantas berubah. Jikalau dirasakan leluasa, lebih baik undang sekalian Hu Jien serta Nona Liao untuk turun dari kereta dan masuk ke dalam kubil ini sehingga misalnya terjadi peristiwa, mudah untuk dilindungi, katanya O Sujan serius. Foa Hu Cheong Piao Tau seru Li Piao Taijian kemudian sambil menoleh sekejap ke arah Foa Cheng Yan. Aku mendengar nama besar perusahaan kalian amat cemerlang, tetapi setelah melihat kejadian ini hari, aku rasa berita tersebut sebenarnya tidak bisa dipercaya. Kontan sajair muka Foa Cheng Yan berubah hijau membesi, belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Nyo O Sujan keburu mendahului. Liao Taijian, kau jangan berkata begitu, peristiwa yang sering terjadi di dalam dunia Kangowu amat aneh dan sukar untuk diduga sebelumnya, jikalau kami dari pihak perusahaan Liong Wie Piao Kiok tak dapat menerima pengawalan tersebut, maka di dalam kolong langit saat ini aku rasa jarang sekali ada orang lain yang suka menerima pekerjaan itu, cuma saja perubahan yang telah terjadi kali ini. Jangan dikata Liao Taijian merasa keheranan, sekalipun kamu sebagai Piao Su yang telah melakukan pekerjaan seperti ini selama puluhan tahun lamanya ikut merasa kebingungan setengah mati. Ah ah ah, sebetulnya apa yang telah terjadi lagi seru Liao Taijian tak tertahan lagi. Oh oh, soal ini sukar, sukar untuk ditebak maupun diduga, tetapi di dalam pekerjaan mengawal. Barang dari perusahaan kami ada satu peraturan yang tidak termasuk dalam daftar, entah Taijian mengetahuinya atau tidak. Peraturan apa? Di antara langganan dan perusahaan Piao Kiok seharusnya tidak ada perkataan yang tidak diucapkan, di antara kita tidak boleh saling membohongi pihak yang lain. Maksud dari perkataanmu. Kita umpamakan saja, semisalnya kau membawa semacam barang berharga yang pada mulanya belum dilaporkan kepada Piao Kiok, sudah tentu kami pun tidak dapat mengambil langkah-langkah persiapan, semisalnya sampai terjadi suatu peristiwa maka pihak Piao Kiok kendati memikul juga pertanggungan jawab ini tetapi tanggung jawabnya tidak besar. Nyol Piao Tau, yang termasuk barang-barang berharga seharusnya benda yang bagaimana? Demikian saja. Aku hendak memberikan satu misal kepadamu ada seorang langganan yang datang ke perusahaan Piao Kiok. Kami minta melindungi uangnya sebesar 20 laksatahil, tetapi secara diam-diam ia membawa pula sejumlah intan permata yang harganya melebih 20 laksatahil perak. Dan urusan ini sebelumnya tidak dilaporkan kepada perusahaan Piao Kiok kami, tetapi dari kalangan Liok Lim di mana mereka mempunyai matu-matu yang sangat tajam. Di tengah perjalanan akhirnya terjadi peristiwa. Jikalau orang-orang yang membegal kita memberi muka kepada perusahaan kami dan tidak mengganggu uang sebesar 20 laksatah itu sebaliknya merampas mutiara-mutiara serta intan permata yang mereka bawa. Tai Jin sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai pembesar, coba pikirlah, tanggung jawab ini harus dipikul oleh siapa? Nyol Piao Tau. Keadaan kita rada tidak sama bantah Liao Tai Jin dengan cepat sewaktu aku hendak menggunakan tenaga perusahaan kalian untuk menghantar kami suami istri, beserta putriku dan barang-barang lainnya ke kota Kehong. Aku orang belum pernah menaksir harganya dan adalah dari perusahaan Piao Kio kalian yang membuka harga, agaknya di dalam perjanjian tersebut tidak pernah menjelaskan bahwa kami dilarang membawa sesuatu barang. Agaknya Nyo Sujan kena terpukul sampai ke pejokan sehingga tak dapat membantah. Sujan Foa Cheng Yan yang ada di samping sambil mengulapkan tangannya. Aku larang kau banyak berbicara lagi dengan diri Liao Tai Jin. Liao Tai Jin tersenyum. Pada saat ini kedudukanku pun sama seperti kalian merupakan rakyat-rakyat biasa, sekalipun di antara kita sudah saling mendebat hal ini pun merupakan suatu kejadian yang sangat terbiasa, apalagi hal ini pun tidak termasuk suatu perdebatan melainkan aku cuma ingin minta petunjuk dari Nyo Piao Tau saja. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Foa Cheng Yan dapat berhasil memulihkan kembali ketenangannya, ia mengangguk dan tersenyum. Tai Jin silahkan masuk ke dalam kuil dan duduk sebentar. Ia merandek, Sujanak setelah itu sambungnya kembali. Sujan. Mari kita keluar untuk periksa sebentar. Di dalam peristiwa ini banyak terdapat perubahan-perubahan yang sangat membingungkan sehingga aku sendiri pun sama sekali tidak mengerti, mari kita periksa dulu siapa telah datang kemudian baru berunding dan mengambil keputusan. Selesai berkata ia lantas melangkah keluar. Nyo Sujan dengan kencang mengikuti di belakang tubuh si telapak besi bergelang emas. Mendadak Liao Tai Jin bertindak dua langkah ke depan. Foa Piao tahu tegurnya bagaimana kalau Hi Koan pun ikut keluar. Baik sahut Foa Cheng Yan sesudah termenung sejenak tetapi kau harus hati-hati lebih baik berdiri di belakang tubuhku saja sehingga semisalnya secara mendadak terjadi sesuatu urubahan yang tidak diinginkan Cai He pun tidak sampai jadi gelagapan. Hi Koan sudah tentu akan berhati-hati. Dengan langkah lebar Foa Cheng Yan segera berjalan keluar dari ruangan kuil. Setibanya di depan halaman ia mendongakan kepalanya memeriksa sejenak sekeliling tempat itu, tampaklah Li Giok Leong serta Ichun telah mencabut keluar goloknya dan berdiri kurang lebih 45 depa di depan kereta di atas permukaan salju. Saat itu di atas dua buah kereta sudah dipasang orang dua buah lentera yang bergantung tinggi-tinggi, dengan demikian semua benda yang terdapat beberapa kaki di sekeliling kereta tersebut dapat terlihat jelas. Liao Hu Jien serta Nona Liao yang berada di dalam kereta agaknya masih belum tahu jika situasi di luar kereta sudah berubah amat tegang dan berbahaya sekali. Tai Jien bisik Foa Cheng Yan setelah tiba di belakang kereta tersebut kau tinggal dulu di pinggir kereta, biar lo olah pergi memeriksa sebentar. Liao Tai Jien menurut, ia berhenti di pinggir kereta tersebut sambil menengok ke depan. Tampaklah kurang lebih tiga kaki di atas permukaan saljunan putih berdirilah dua ekor kuda jempolan yang di atasnya duduk dua orang lelaki memakai mantel tebal. Mereka berdiri tak bergerak bagaikan patung di tengah tiupan angin keras, sedang jauh di sebelah lain tampaklah Li Giok Leong serta Ichun berdiri mengawasi. Yang aneh selama ini tak seorang pun di antara masing-masing pihak angkat bicara, sebaliknya hanya berdiri saling berhadapan di tengah tiupan angin serta curahan salju yang deras. Diam-diam Liao Tai Jien mulai berpikir di dalam hatinya. Peristiwa yang terjadi di dalam dunia Kangou benar-benar sangat luar biasa, setelah saling berhadap-hadapan mengapa tak seorang pun di antara mereka yang angkat bicara? Dengan langkah yang cepat Foa Cheng Yan melampaui Li Giok Leong serta Ichun kemudian sambil menjura tegurnya. Lohu adalah Foa Cheng Yan dari perusahaan Leong Wee Piao Kiok, entah apa maksud kedatangan kalian berdua di tengah malam buta siapakah nama besar kalian berdua? Oh oh, kiranya si telapak besi bergelang emas Foa Siaya, maaf, maaf seru si lelaki kasar yang berada di sebelah kiri. Ia merandek sejenak. Kemudian sambungnya kembali. Karena melakukan perjalanan cepat kami berdua sudah kemalaman di tengah jalan, sebenarnya aku hendak mencari tempat untuk meneduh dari hawa dingin serta salju yang deras. Tidak disangka perusahaan kalian telah menempati kuil ini terlebih dulu setelah kami lihat lampu lentera bertandakan perusahaan kalian, rasanya lebih baiklah kita orang tidak usah terlalu ngotot lagi. Aku hanya berharap apa yang kalian ucapkan keluar benar-benar muncul dari dasar lubuk hati yang sebenarnya seru Foa Ceng Yan tertawa-tawar. Kami cuma bisa berkata demikian saja, tetapi aku pun tidak mengharuskan Foa Ceng Yan harus percaya. Haa 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 kawan. Sungguh tepat sekali perkataanmu. Dan kalian masih belum kehilangan sifat seorang jago bulim Puji Foa Ceng Yan sambil tertawa terbahak-bahak mari, mari. Di dalam kuil ada api unggun serta arak wangi jikalau kalian berdua ada maksud untuk mengikat tali persahabaran dengan aku orang Shifo Amari masuk ke dalam kuil, sembari menghangatkan badan kita minum satu dua cawan arak. Lelaki yang ada di sebelah kiri kelihatan ragu-ragu sejenak, setelah termenung akhirnya ia menjawab. Nama Foa Aya di dalam dunia kangung sudah hamat. Semerlang, kami dua bersaudara rasanya tidak berani menerima penghargaan yang demikian tingginya, tetapi cukup dengan perkataan yang diucapkan oleh Foa Aya barusan kami dua bersaudara suka merasa sangat berterima kasih, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja. Di mana tali lesnya disemptakan, dengan meninggalkan buktiran salju yang beterbangan memenuhi angkasa ia berlalu dari tempat tersebut. Si lelaki kasar yang berada di sebelah kanan pun segera menyentakan pula tali les kuda tunggangannya untuk mengejar dari arah belakang. Menanti kedua sosok bayangan manusia itu telah lenyap di tengah kegelapan, Foa Ceng Yan baru putar badan. Giyok Liong, kalian coba-cobalah apakah kereta-kereta itu dapat dimasukkan semua ke dalam kuil katanya sembari melangkah ke depan. Jieya, kau sudah berhasil menemukan asal-usul mereka tanya Nyo Su Jan setengah berbisik. Belum, aku belum berhasil menemukan asal-usul mereka, Foa Ceng Yan menggeleng tetapi yang jelas maksud tujuan mereka tidak lebih hanya maksa aku agar supaya suka unjukkan diri menemui mereka, dan dugaanku ini tak bakal salah lagi. Ia merandek sejenak, kemudian sambungnya kembali. Su Jan, coba kau bawalah orang melakukan pemeriksaan sujenak di sekeliling kuil ini, coba lihatlah adakah jebakan-jebakan yang dipasang oleh musuh terhadap kita, sekalian periksa dengan teliti semua jalan masuk serta jalan keluar menuju ke dalam kuil yang terdapat di sekitar sini. Mereka boleh tidak datang, tetapi kita mau tak mau harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nyo Su Jan menyahut, dengan membawa seorang lelaki ia lantas berlalu dari sana dengan tergesa-gesa. Setelah melihat bayangan tubuh dari Nyo Su Jan serta seorang anak buahnya lenyap dari pandangan, Foa Ceng Yan baru menoleh ke arah belakang. Ketika itulah Liao Tai Jien dengan langkah lambat-lambat sudah berjalan mendekat, tak terasa lagi dengan sengaja memperlihatkan suatu senyuman ringan katanya. Tai Jien, sekali lagi kita menemui kerepotan. Dari manakah asal-usul orang-orang ini? Apa maksud tujuan mereka berbuat semalam demikian? Sekarang, kami masih belum tahu jelas asal-usul mereka yang sebenarnya sedang mengenai apa maksud tujuannya selama ini. Lo Olap masih belum mengerti sejak dari Lentian Semsa hingga si Kong Cu Tukang Foa-Foya ke Gio Klang. Aku belum mengerti juga akan maksud tujuan mereka. Foa-aya. Lalu apakah kau kira aku tahu Liao Tai Jien tertawa pahit? Perlahan-lahan Foa Ceng Yan menggeleng. Kemungkinan sekali kau Liao Tai Jien benar-benar sudah tahu, tetapi aku yakin bila di antara kita semua pasti ada seorang yang mengetahui jelas akan seluruh duduknya persoalan ini dan orang itu pasti bukan anggota perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok katanya. Kalau begitu kau sedang maksudkan Xiaoli? Lo Olap mengira agak tidak leluasa bagiku untuk sembarangan melancarkan tuduhan. Ia mendehem sebentar, tambahnya. Tai Jien, jika ditinjau dari keadaan yang kita hadapi sekarang ini, Lo Olap rasa kita tak berakal berhasil menghindarkan diri lagi dari kerepotan ini, sekalipun malam ini kita berhasil meloloskan diri tetapi kita tak berakal berhasil meloloskan diri pada esok hari. Maksud Fo Ahu Chong Piao Tau. Aku sudah bersiap sedia hendak mengadu jiwa dengan mereka sambung Fo Ahcheng yang tidak menanti bekas pembesar itu menyelesaikan kata-katanya jika dibicarakan menurut peraturan pengawalan barang kami, kecuali menghadapi keadaan situasi yang terlalu memaksa kami tak akan suka bergebrak melawan orang lain, semakin dilarang kalau turun tangan terlebih dahulu. Tetapi situasi pada beberapa hari ini sangat aneh, Lo Olap tidak ingin terbelenggu oleh peraturan itu lagi. Cuma, di dalam hal ini aku harus merepotkan Tai Jien akan satu hal. Urusan apa? Tolong Tai Jien suka memberitahukan kepada Hu Jien sewaktu kami bergebrak nanti lebih baik dia orang sedikit bersabar, kami akan menggunakan seluruh tenaga yang ada untuk melindungi kalian. Sudah tentu golok pedang tidak bermata, Lo Olap pun tidak dapat memastikan bila kami pasti dapat melindungi kalian sehingga tidak sampai menemui cedera, tetapi Lo Olap pun dapat mengecahokan sepatah kata-kata sumpah di hadapan Liao Tai Jien, asalkan di antara kalian baik Liao Tai Jien sendiri maupun Hu Jien atau Nona Liao bila mana ada salah. Seorang saja yang menderita luka, aku orang Shifua pasti akan melayaninya. Pasti akan melayani seru Liao Tai Jien keheranan. Perkataanmu ini betul-betul membuat Hikaan merasa tidak paham. Semisalnya saja Nona Liao kena dilukai lengan kirinya, Lo Olap tentu akan memotong lengan kiriku sebagai ganti, jika Liao Hu Jien terluka kakinya, MKA Lo Olap pun akan mengikuti bekas luka tersebut membaco kakiku sendiri, jika Liao Tai Jien terkena serangan senjata rahasia, Lo Olap pun seperti halnya dirimu akan melukai diriku sendiri. Ehem, tentang soal ini, aku rasa kurang pantas kata Liao Tai Jien rada keberatan. Inilah suatu sumpah yang terberat bagi seorang yang bekerja sebagai pengawal barang maku orang Shifua setelah berjanji tak akan mungkiri kembali. Ucapan tersebut diutarakan dengan suara keras, sampai Li Giok Leong serta Icun pun dapat mendengar sangat jelas. Liao Tai Jien mendehem perlahan. Fo Aya serunya ringan peristiwa ini bukanlah suatu kejadian balas-membalas, membunuh orang bayar nyawa, jikalau kami suami istri serta si Yau Li sungguh-sungguh telah menemui suatu peristiwa yang berada di luar dugaan, kami pun tidak ingin Fo Aya sungguh-sungguh melakukan potong lengan babat kaki sendiri. Begitu perkataan tersebut diucapkan, Fo Aya cheng dan kontan tertawa terbahak-bahak memotong pembicaraannya yang belum selesai. Haa, 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 Liao Tai Jien, kami orang-orang bulim selamanya kata satu tetap satu, kata dua tetap dua, perkataan yang sudah aku ucapkan keluar selamanya tidak akan berubah lagi, cuma saja Chai He pun ingin minta bantuan dari Liao Tai Jien akan suatu urusan. Urusan apa kau boleh ucapkan terus terang? Bila ditinjau dari keadaan situasi pada saat ini, rencana perjalanan kita agaknya mau tak mau harus diubah, demi menjaga segala kemungkinan dari penyergapan di tengah malam buta, loolak perasa terpaksa kita harus menunggu sampai terang tanah baru bisa berangkat. Yaa hal ini memang merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dipaksakan Liao Tai Jien mengangguk. Masih ada satu urusan lagi yang sangat mengharapkan Liao Tai Jien suka bantu berbicara, kami sudah membersihkan sebuah kamar di sebelah barat sana, harap Hu Jien serta Nona suka masuk ke dalam kamar tersebut untuk beristirahat. Baik, aku segera akan beritahukan hal ini kepada mereka. Liao Taijian mendadak foa cheng dan memperendah suaranya kecuali lukisan pengengon kambing itu. Apakah Liao Taijian membawa sesuatu barang istimewa? Barang yang hekoan bawa tidak banyak, tetapi tidak dapat dikatakan pula sedikit. Tetapi aku yakin di antara barang-barangku itu tak sepotong pun yang ada sangkut pautnya dengan orang-orang dunia Kangou. Ia merandek sejenak, sesaat kemudian tambahnya. Demikian saja. Jika Lai Foa Huchong Piao Tau tidak percaya, besok setelah ada waktu luang kau boleh ajak aku pergi melakukan pemeriksaan. Liao Taijian adalah seorang yang pernah menjabat pembesar negeri, ternyata kau bisa berubah pikiran menurut keadaan ini apapun sudah cukup. Kalau begitu aku pergi memanggil Hujian serta Xiaoli dulu. Liao Hujian serta Nona Liao yang mendengar bakal terjadi peristiwa lagi, saking kaget dan takutnya rasa mengantuk yang semula mulai menyerang mereka berdua kontan lenyap tak berbekas, terburu-buru mereka meninggalkan kereta menuju ke dalam kamar sebelah barat. Kamar sebelah barat itu sejak semula sudah dibersihkan atas perintah Foa Cheng Yan, kini mengharuskan mereka menginap di tengah kuil bobrok walaupun Nona Liao adalah seorang gadis perawan orang kenamaan mau tak mau harus memojok pula dengan menggunakan sebelah selimut menutupi sekitar sana sebagai kamarnya. Liao Hujian mana pernah mengalami penderitaan semacam ini sambil memandang Liao Tai Jiania menggerutu tiada hentinya. Bila mana kita menggunakan tentara kerajaan untuk menghantar, di setiap keresidenan tentu disambut pembesar keresidenana, setiap kota akan disambut pembesar kota, kita pun tidak usah menderita semacam ini, bukan saja selama di dalam perjalanan harus menemui kekagetan serta ketakutan, di tengah malam. Buta pun harus pindah ke sana pindah ke sini. Wan Jie adalah seorang gadis kenamaan, suruh dia tidur di atas tanah di tengah kuil bobrok semacam ini coba kau pikir apakah ini pantas? Ehe, 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 Hujian. Setiap orang setelah tiba di bawah pintu tentu akan menunduk, urusan sudah jadi begini buat apa kau orang mengomel terus kata Liao Tai Jiania mendahem tiada hentinya. Nona Liao yang mendengar ayah ibunya saling mengomel, terburu-buru menimbrung, Tia, Ma, kalian tidak usah beribut, selamanya aku belum pernah merasakan penghidupan semacam ini, sekali mencoba pun rasanya amat menarik sekali. Mengambil kesempatan inilah Liao Tai Jiania buru-buru turun dari panggung dan tersenyum. Kalian beristirahatlah sebentar, aku akan pergi bercakap-cakap dengan Fo Ahu Chong Piao Tau, katanya. Di luaran I.C.O.E.N. dengan golok terhunus berdiri di depan pintu kuil. Perlahan-lahan Liao Tai Jiania berjalan menuju ke belakang si telapak besi bergelang emas, sesudah mendahem sapanya Fo Ahu. Tai Jiania. Aku orang Si Fo Ahu merasa rada menyesal, seru Fo Ahu Chong Yan sambil menoleh dan memandang sekejap ke arah Liao Tai Jiania. Urusan sudah berubah jadi begini, kau Fo Ahu pun tak perlu terlalu menyesali diri sendiri Liao Tai Jiania menggeleng tetapi sampai kini Chai Hei masih belum tahu keadaan situasi yang sebenarnya, entah sukakah Fo Ahu memberi keterangan? Kembali Fo Ahu Chong Yan tertawa pahit. Liao Tai Jiania serunya aku berharap kau suka mempercayai perkataan lo olap, hingga saat ini aku sendiri pun masih belum paham peristiwa apakah sebetulnya yang telah terjadi? Fo Ahu Ya. Hiku An merasa keadaan situasi pada saat ini amat mengherankan, di dalam hal ini tentu sudah tersembunyi suatu rahasia. Sedikit pun tidak salah Fo Ahu Chong Yan mengangguk. Apa pendapat Tai Jiania tentang soal ini? Aku berkeinginan meriksa sekali lagi lukisan pengangon kambing tersebut, mengapa Lem Tian Sam sah bukannya hendak mau merampas harta kekayaan emas intan permata sebaliknya hanya berkeinginan mendapatkan sebuah lukisan cuma saja cuma saja. Cuma saja apa dalam hati Fo Ahu Chong Yan benar-benar merasa sangat tegang. Hiku An tidak paham ilmu silat pun tidak memahami peristiwa-peristiwa di dalam dunia kangong, maka aku berkeinginan hendak mengajak Fo Ahu Ya untuk bersama-sama dengan Hiku An meneliti lukisan tersebut sekali lagi. Mendengar ajakan tersebut, si telapak besi bergelang emas segera merasakan hatinya amat girang, pikirnya. Ah 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 ah, inilah yang dinamakan pucuk di cinta ulam tiba, ha ah ah ah, ha ah ah aku tak boleh lewatkan kesempatan yang amat bagus ini. Kendhati begitu, paras mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Kalau memang Tai Jian berkeinginan demikian sudah tentu Cai Harla mengiringnya. Fo Ah Ya sering berkelana di dalam dunia kangong, pernahkah kau orang mendengar kisah mengenai lukisan pengangon kambing ini? Terus terang saja Chai He belum pernah mendengar kisah tentang persoalan tersebut, jawab Foa Cheng Yan menggeleng. Hei, lukisan ini tidak jelek, cuma saja bukan hasil karya dari seorang kenamaan. Ketika itulah dengan langkah terburu-burunya O Su Jan muncul kembali ke tempat itu. Jaya serunya sembari menjurah hamba sudah mengadakan pemeriksaan dengan sangat teliti di sekitar ini, sepuluh kaki di sekeliling kuil sama sekali tidak kedapatan jebakan-jebakan musuh. Kalau begitu sangat bagus sekali Foa Cheng Yan mengangguk perlahan Su Jan. Setelah kau mengawasi mereka-mereka memasukkan kereta-kereta tersebut ke dalam kuil, coba kau wakili diriku untuk membagi mereka jadi durombongan, satu rombongan jaga malam dan rombongan lain beristirahat, aku hendak bercakap-cakap dengan Liao Tai Jian. Soal ini Jaya boleh berlegah hati, sahutnya O Su Jan sambil menjurah. Huchong Piao Tau dari perusahaan Liong Wie Piao Kiyok lantas mengangguk, lalu sambil mengandeng tangan Liao Tai Jian melangkah masuk ke dalam kamar ujarnya. Tai Jian, mari kita pergi mengambil lukisan tersebut. Maksudmu lukisan pengengon kambing sejak tadi sudah ada di dalam sakuku? Oh oh begitu seru Foa Cheng Yan rada tertahan, ia lantas menyapa seorang lelaki yang berdiri di depan pintu, katanya. Aku dengan Liao Tai Jian hendak merundingkan sesuatu urusan, siapapun dilarang datang mengganggu, bila ada urusan kau boleh laporkan padanya O Piao Tau. Tidak menanti jawaban dari si lelaki itu lagi, ia segera merapatkan pintu kamar. Di dalam kamar tersebut kecuali terdapat seonggokan api unggun serta sebuah lentera bercapkan tanda perusahaan Liong Wie Piao Kiyok yang menerangi seluruh ruangan tak kelihatan benda lainnya lagi. Dari dalam saku Liao Tai Jian segera mengambil keluar lukisan pengengon kambing tersebut, kemudian perlahan-lahan dibentangkan lebar-lebar. Lukisan itu panjangnya ada delapan dipa dengan di atasnya terlukiskan berpuluh-puluh ekor kambing berlainan jenisnya. Kecuali kawanan kambing masih terdapat pula lukisan dua orang bocah pengengon kambing. Dengan menggunakan seluruh ketajaman matanya Foa Cheng Yan meneliti setiap lukisan tersebut, ia merasa kecuali setiap ekor kambing dilukis amat persis satu sama lain agaknya tidak ada hal-hal yang dirasakan berharga atau patut dicurigai. Sebaliknya Liao Tai Jian jauh lebih bersemangat daripada Foa Cheng Yan sendiri, tiada hentinya ia mengangguk sambil memuji. Ehem, walaupun bukan hasil karya seorang pelukis kenamaan, menurut taksiran Liao Tai Jian lukisan ini dapat laku berapa tahil? Tentang hal ini harus tergantung pada pembelinya, jika lo menemui seseorang yang suka dengan lukisan ini kemungkinan sekali bisa laku ribuan tahil ke atas. Ribuan tahil perak bila berada di dalam pandangan orang biasa mungkin merupakan suatu jumlah yang tidak kecil, tetapi di dalam pandangan lemtia samsah ribuan tahil tidak lebih hanya suatu jumlah yang amat kecil, bagaimana mungkin mereka bisa tertarik dengan benda semacam ini? Sedikit pun tidak salah, maka Chai He menaruh rasa curiga bila di dalam hal ini tentu ada sebab-sebab lainnya. Sungguh patut disayangkan, ternyata kita tak berhasil menemukan rahasia yang menyelimuti lukisan tersebut. Lama sekali Liao Tai Jian termenung berpikir keras, mendadak sambil mengangkat lukisan pengengon kambing itu serunya, mari kita periksa di bawah sinar lampu. Tangan kanan Foa Cheng Yan dengan kecepatan penuh segera menyambar lukisan tersebut dihadapkan ke arah lampu lentera. Terlihatlah bayangan lukisan simpang siur saling numpuk-menumpuk, lukisan yang semula amat bagus kini jadi kacau balau sukar dipandang. Kontan saja si orang tua itu kerutkan alisnya kencang-kencang. Apa yang sudah terjadi tanyanya? Agaknya lukisan ini sudah mengalami suatu pembuatan yang sangat teliti, di tengah-tengah lukisan tersebut terdapat lukisan yang lain. Tai Jian. Kau tidak salah melihat Foa Cheng Yan rada tertegun dibuatnya. Perlahan-lahan Liao Tai Jian menjeleng. Tak bakal salah, gaya coretan dari kedua lukisan ini sama sekali berbeda. Tai Jian. Apakah kau dapat melihat sebetulnya lukisan apa yang terdapat di sana? Untuk beberapa saat aku tak dapat menduga lukisan apakah itu sahut Liao Tai Jian sambil meletakkan kembali lukisan tersebut tetapi jika diperiksa di bawah sinar lampu yang kuat dan dipandang agak lama, kemungkinan sekali akan berhasil menemukan sedikit titik terang. Ah 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 ah, kalau begitu, dia memang benar-benar tidak mengetahui rahasia di dalam soal ini pikir Foa Cheng Yan di hatinya. Sebaliknya di luaran katanya, Tai Jian. Apakah sebelum adanya pendapat ini kau orang sama sekali tidak tahu? Tidak tahu. Aku cuma merasa bahan kertas yang digunakan untuk melukis sangat tebal, tetapi sama sekali tak terduga olahku bila di dalam lukisan ini sebenarnya tersembunyi pula suatu lukisan yang lain. Tai Jian ujar si telapak besi bergelang emas setengah berbisik. Aku berharap untuk sementara waktu kasuka rahasiakan urusan ini di hati, lebih baik lagi bila Hu Jian pun jangan sampai tahu. Liao Tai Jian tampak termenung berpikir sebentar, sesaat kemudian ia mengangguk. Jikalau Foa Huchong Piao tahu merasa hal ini perlu, Hu Jian tentu akan menurut. Tai Jian suka bekerja sama dengan Cai He, hal ini lebih bagus lagi. Mendadak dengan suara yang direndahkan tambahnya Tai Jian, dapatkah lukisan ini dibelah untuk je kemudian diperiksa lukisan yang ada di dalamnya? Dapat. Cuma saja kau maupun aku tak dapat melakukan hal ini sendiri, untuk membuka lukisan tersebut harus diserahkan kepada seorang suhu yang ahli di dalam lukisan baru kita dapat melaksanakannya. Di dalam lukisan tersembunyi lukisan, hal ini tentu ada gunanya, kita tak boleh memandang terlalu enteng. Aku paham Liao Tai Jian mengangguk. Perlahan-lahan ia menyerahkan lukisan tersebut ke atas tangan Foa Cheng Yan, sambungnya. Foa Huchong Piao tahu, untuk sementara waktu simpanlah terlebih dulu lukisan itu, setelah tiba di kota Kehang barulah kaserahkan kembali kepadaku. Foa Cheng Yan tampak kerada ragu-ragu. Setelah termenung sebentar akhirnya ia menerima juga lukisan tersebut. Baiklah ujarnya kemudian untuk sementara akanku simpankan dulu lukisan ini setelah tiba di kota Kehang Hu, tentu akan aku serahkan kembali kepada Tai Jian. Selesai berkata ia menyimpan lukisan tersebut ke dalam sakunya. Foa Ya, bila kau masih ada hal-hal yang mencurigakan boleh terus terang dikatakan ujar Liao Tai Jian sambil bangun berdiri asalkan aku dapat melakukannya, pasti akan aku bantu dengan sekuat tenaga. Ehm aku rasa tak ada urusan lain lagi. Perkataan apa saja tiada halangannya, boleh kau ucapkan secara terus terang kata Liao Tai Jian tertawa selama beberapa hari ini aku telah memikirkan banyak sekali urusan dan aku pun mulai merasa bahwa Xiao Li memang terdapat banyak hal yang patut dicurigai. Asalkan kau Foa Hu Chong Piao Tau suka memberikan sedikit titik terang, Hikuan tentu akan melaksanakannya dengan sepenuh tenaga. Di atas ujung bibir Foa Cheng yang tersunggihlah satu senyuman ringan. Tai Jian Setelah mengalami pemikiran serta penyelidikanku sangat peliti selama beberapa hari ini, aku malah mempunyai pandangan yang kebalikan dari pandangan Tai Jian. Apa maksudmu? Aku lihat putri kesayanganmu dalam sepuluh bagian ada delapan sembilan bagian sungguh tak mengerti akan ilmu silat. Belum habis ia menyelesaikan kata-katanya, terdengarlah suaranya Oh Su Jan ada di luar kamar sudah berkumandang masuk ke dalam. Jaya, ada orang mencari kau. Siapa tanya Foa Cheng yang sembari menyedot huncuenya dalam-dalam kemudian menyemburkan sebulung asap. Sen Chie San Ah 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 ah. Dia ada di mana? Sekarang ada di depan pintu kuil. Baik. Suruh dia masuk. Nyo Su Jan mengiakan lalu putar badan berlalu. Kau pergilah menemui kawan. Hik An hendak beristirahat dulu sebentar ujar Liao Tai Jian sewaktu mendengar ada orang datang mencari Foa Cheng dan Tai Jian dapat beristirahat sebentar pun memang baik. Chai He pergi berbicara sebentar dengan orang ini. Liao Tai Jian mengulapkan tangannya kemudian mengundurkan diri dari sana. Menanti bayangan punggung dari Liao Tai Jian telah lenyap tak berbekas, Foa Cheng dan baru bisa menghembuskan napas panjang, ia duduk kembali. Sejenak kemudian tampaklah Nyo Su Jan dengan membawa Sen Chie San berjalan masuk. Belum masuk ke dalam kamar, selagi berada di depan pintu Sen Chie San sudah merangkap tangannya menjura. Foa Jiaya, selama perpisahan apakah baik-baik saja? Foa Cheng dan pun buru-buru bangun berdiri. Senelo Ote, di sini ada arak, mari minum secawan dulu untuk menghangatkan badanmu. Jiaya, beruntung sekali tempo dulu Jiaya suka turun tangan menolong diriku, kalau tidak aku orang Shisen. Tak bakal bisa hidup hingga ini hari, kata Sen Chie San sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Lebih baik kita tidak usah membicarakan peristiwa tempo dulu, di tengah malam buta begini Lo Ote datang berkunjung kemari, tentunya ada urusan penting, bukan potong Foa Cheng Yan. Jika tak ada urusan, Cai He Mana berani datang menganggu diri Jiaya. Lo Ote, kau terlalu sungkan, ada perkataan silahkan dibicarakan. Sebetulnya aku hendak memberitahukan satu kabar penting kepada Foa Jiaya. Haruslah kau ketahui beberapa orang iblis tua yang sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia Kango, kini pada sama bermunculan kembali dan ada maksud hendak membegal barang kawalan Jiaya. Lo Ote, kau tak usah keburu hati seru Foa Cheng Yan menggeleng. Mari duduklah dulu, di sini ada arak serta daging goreng. Setelah kita minum secawan arak kau baru boleh bercerita dengan perlahan-lahan. Maksud baik dari Jiaya aku terima di hati saja. Buru-buru Sen Chie San menjura aku tak dapat berhenti terlalu lama di sini. Terus terang saja aku katakan hamba pun termasuk di dalam gerombolan mereka dan mendapat tugas untuk menguntit kereta-kereta kalian. Ia merandek sejenak, kemudian tambahnya. Hehehe, tetapi berhubung hamba pernah mendapat budi pertolongan dari Jiaya dan selama ini tak pernah terlupakan dari dalam hatiku, sekalipun kepandaian silat yang hamba miliki sangat terbatas sehingga tak dapat membantu Jiaya meloloskan diri dari. Kesusahan, terpaksa yang dapat hamba lakukan hanyalah mengirim kabar buat kau orang tua. Perlahan-lahan Foa Cheng Yan mengangguk. Oh 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 kiranya begitu, hal ini aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Setelah mendehem perlahan, sambungnya. Loot, siapakah sebenarnya iblis-iblis tua yang telah munculkan dirinya kembali itu? Kalau memang kau sudah mengabungkan diri dengan gerombolan mereka, tentunya mengetahui pula mereka merencanakan kapan hendak turun tangan? Hehehe, bila dibicarakan, sungguh mengecewakan sekali, sampai saat ini aku masih belum mengetahui jelas asal-usul mereka. Lalu secara bagaimana kau bisa ditarik untuk menggabungkan diri dengan gerombolan mereka? Hal ini kemungkinan sekali disebabkan nama besar perusahaan Leong Wee Piao Kiok terlalu cemerlang di dalam dunia Kangou dan ia ingin mendapatkan ikan tetapi takut terkena bawa misnya ikan. Maka semua pekerjaan dilakukan secara rahasia sekali, sedangkan mengenai hamba bisa masuk ke dalam gerombolan mereka adalah dikarenakan ajakan seorang kawan kariku yang bernama BHEPO. Oh, semua tugas yang hamba terima selama ini selalu lewat mulut BHEPO yang menyampaikan kepadaku.